Pemirsa kebun binatang Berlin merilis video gorilla pertama yang lahir di kebun binatang tersebut sejak 16 tahun terakhir, 8 hari setelah kelahirannya. Gorilla mungil tersebut tampak bahagia dan tenang. Bayi yang baru lahir yang belum diberi nama karena jenis kelaminia belum dapat ditentukan ini lahir dari induk bernama Bibi yang berusia 24 tahun dan pasangannya berusia 16 tahun sangu. Kandang-kandang dalam ruangan kebun binatang Berlin saat ini ditutup untuk pengunjung karena pembatasan virus corona. Selama pandemi virus corona saat ini, bahkan penjaga atau dokter hewan tidak akan mendekati primata kecil itu. Penjaga kebun binatang Berlin, Christian Au sangat memuji kedua gorilla yang baru pertama kali memiliki anak tersebut. Ia mengatakan lingkungan yang lebih tenang saat ini adalah yang dibutuhkan gorilla kecil. Ia mengatakan dengan rutin dan kecil. Ia mengatakan dengan 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 kecil. Pada bulan Januari, sebanyak 8 gorilla di taman safari kebun binatang San Diego diduga telah tertular COVID-19 dari pawangnya. Setelah salah satu hewan dinyatakan positif menandai penularan virus pertama yang diketahui kekera. Virus Corona juga telah ditemukan di sejumlah spesies hewan liar lainnya di Penangkaran. Termasuk beberapa singa dan harimau di kebun binatang Bronx di New York. Dan 4 singa di kebun binatang Barcelona di Spanyol. Lebih dari setengah populasi global global, Gorilla Gunung tinggal di Taman Nasional Virunga Republik Demokratik Kongo yang terletak di Gunung Berapi yang tertutup hutan di Afrika Tengah. Ini adalah taman nasional tertua di benua Afrika dan cagar hutan hujan tropis terbesar yang mencakup 7.800 km persegi. Dari Berlin, Jerman, kontributor Nusantara TV melaporkan.